Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihina sahbihi ajma'in Bapak Bupati Kepala Daerah yang kami hormati Habib Salih yang kami melihatkan dan para hadirin hadirat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati Lebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas penggunaan dan percayaan yang diberikan pada diri kami untuk menguraikan sekadarnya yaitu dalam hubungan kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. dalam penggunaan dengan pembangunan besar yang telah diwakukkan di seluruh bangsa Indonesia sekali lagi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebagai dasar murtul daripada orang yang kami ini perkenalkan kami kami memasakan sebuah ayat Al-Quran bukan karena kebetulan gubernur kita namanya Muhammad Nur sehingga yang saya baca ini adalah surat surat Al-Nur iaitu ayat 55 dan 56 yang bunyi lengkapnya demikian Al-Quran 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 استخلف نهم في الأرض كما استخلص الذين من قبل هم ولا يمكن ن له دينهم الذي اتضال هم ولا يبدلن من بعد خوف هم أن يعبدون لهم لا يشركون بي الشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك كفر وَاقِلُّ صَلَاكَ وَاَعَتِ ذَكَةَ وَأَقِعُ الْرَسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Tuhan Allah telah menjanjikan dan janji ini berlaku di sepanjang zaman yaitu kepada mereka satu yang beriman di antara kamu dua وَأَعَلُّ صَلِحَةً yang mau berbuat صَلِحَةً yang bermanfaat bagi kehidupan ini janji itu tiga pertama سَلْتَخْلِحَةً مِنَّهُ itu umat-umat sebelumnya dua janji Allah وَلَا يُمَقْفِنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اللَّذِيْتَوَالَهُمْ akan ditekuk akan dimantapkan agama agamamu yang untuk direbai oleh Allah untuk dijadikan pegangan kepercayaan iman yang bersumber dari agama akan dimantapkan yang ketiga وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا akan ditekukkan oleh Allah akan diganti suasana yang penuh ketakutan dan kekhawatiran boleh kita komentari sendiri yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran itu bukan hanya gangguan-gangguan fisik tapi lebih-lebih kelaparan kebodohan dan kekelantaran semua itu akan aku ditek anak suasana yang aman ini janji Allah ya buhulunan ini mereka setia menyembah aku mereka tidak berpaling kepada kekuatan-kekuatan lain dalam meminta kekuatan rohani kecuali kepada aku sendiri kalau itu sudah semuanya tercapai siapa yang ingkar menjadi takabut karena tercapainya tiga janji itu mereka orang yang menyenen atau luka darapan ini ayat 55 untuk memenuhi janji inilah ayat yang berikutnya yaitu ayat 56 mengatakan tiga perintah tiga janji itu tiga perintah satu tegakkan sembahyang tegakkan sembahyang dalam arti beruas-ruasnya sembahyang dalam arti fisik dalam arti mengerjakan sembahyang sembahyang dalam arti tidak pernah melekas hubungan rohani dengan sumber kekuatan yaitu Tuhan yang maha esan dua wa'atu zakah berikan pengorbanan tunaikan kewajiban zakat pinsab dan sebagainya hal-hal yang diperlukan oleh hubungan antar manusia hubungan dalam bermasyarakat hubungan dalam bernegara yang ketiga la'atil rasul ta'atilah di dalam soal-soal agama ta'atilah rasul rasul Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallam yang pada hari ini kita adakan peringatan kalau kamu melaksanakan tiga perintahku ini la'allakum turhamul maka engkau akan dilimpai oleh rahmat oleh Allah subhanallah para para hadirin sekalian yang kami hormati dalam menguraikan maulud riwayat atau hikmah atau isi kandungan atau inti sari daripada maulud ada yang mengemukakan secara kronologis menurut jalannya riwayat apa adanya ada juga yang memberikan tekanan tekanan kepada tema-tema yang dimaksud untuk suatu kepentingan yang baik ada pula yang mengemukakan dalam arti lebih ditetik beratkan kepada analisa dari pembicara analisa dari si penulis analisa menurut tanggapannya menurut penelitiannya tapi ada pula yang ingin membiarkan sejarah dan riwayat itu menurut apa adanya baik sejarah nabi yang berupa perbuatan perbuatan maupun riwayat nabi dalam arti perkataan perkataan amanat amanat data-data itu ditemukakan apa adanya dan terserahlah kepada kita yang ingin mengamfaatkannya yang ingin memberikan pengertian pengertian tertentu yang dilakukan oleh kita masing-masing yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda ini para hadirnya sekalian lebih dahulu saya ingin mengajak para hadirin untuk mengaji kembali untuk mentelah kembali dasar-dasar daripada kelahiran beliau sebagai utusan dan penutup dari Rasul-Rasul di dalam surat Al-Fatir ayat 24 dikatakan tidak ada satu kaum tidak ada satu kelompok dari umat manusia ini yang pada zaman-jaman dahulu tidak pernah dikirimi oleh Allah utusan ini ayat meninggalkan bahwa seluruh manusia dimanapun dia berada membutuhkan bimbingan langsung dari Allah yang dibawa oleh para nabi-nabi atau Rasul-Rasul sebab sebab manusia dengan kekuatan rasio-Rasul sendiri saja tidak mampu untuk membuka teka-teki dan masalah-masalah kehidupan yang besar ini memang ada yang cukup dengan panca indera ada tidak tidak usah berburu tidak usah mengaji tidak usah ditolong cukup dengan kekuatan dan alat panca indera kita bisa mengambil pengetahuan mengambil perdoman ada yang dengan akal semata-mata entah dengan percobaan percobaan dengan riset dengan eksperimen dengan pembahasan diskusi dengan penyelidikan penelitian ilmiah dan sebagainya ada tetapi ada pula yang hanya dengan panca indera dan akal semata-mata manusia tidak mampu menjawab dan memecahkan banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia ini umpamanya tentang kekuatan-kekuatan mana sebenarnya yang menentukan jalan keadaan ini apakah betul hanya faktor-faktor ekonomi apakah hanya faktor-faktor sosial faktor-faktor kesevolusi faktor-faktor lahirnya faktor-faktor kemauan manusia faktor-faktor rencana-rencana otak manusia yang rapi atau betul hanya itu kekuatan-kekuatan ini atau kebisahan ada kekuatan lain dan lain itu apa disini pernah lebih pernah rasul ini menyambung ketidakmampuan kita para hadirat sekalian oleh karena itu datanya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ini tidak berdiri sendiri ini adalah satu istase ini adalah satu rakaian mata rantai yang tidak terputus sejak zaman prasejarah dan beliau ini dinyatakan sebagai Nabi yang terakhir dan penuntut berarti batuan yang berposisik dalam bentuk manusia dari suhan yang namanya rasul itu berminu berhenti sampai kelahiran Nabi kita oleh karena itu di dalam surat asyara ayat 13 firman Allah syara'alakum minad dini ma wasra bihi minhaw wall lazi aw hayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa musha wa isha an akilud dina wala taduh rakul fi agama ini sebenarnya satu satu agama itu tidak ada dua agama adalah satu karena itu diperingatkan apa yang pernah diamanatkan Allah kepada Nabi Nabi itu pula yang aku amanatkan kepada Muhammad Muhammad dan itu pula yang aku amanatkan kepada Ibrahim kepada Musa kepada Isa karena itu tegakkan agama itu dalam arti yang pentingnya tujuannya yang lohor itu bukan korisnya bukan formalitasnya yang kamu sok bertengkarkan tapi isi kandungannya sebenarnya sebagai tuntunan Tuhan ini yang kamu harus tegakkan jangan kamu bercentang perenam dan berselisih bagi seorang pengendutkan Nabi Muhammad SAW bagi seorang yang menyatakan syahadat kepada Allah dan syahadat mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul dituntun oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 katakan hei mengikut Muhammad katakan ini sebagai dasar kepercayaan mu aman nabilah kami iman percaya kepada Allah dan iman kepada tuntunan wahyu kitab suci yang telah diturunkan kepada kami kepada kita yaitu Al-Quran dan juga percaya iman kepada kitab suci wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim kakek dari seluruh Nabi Nabi yang dihormati oleh semua agama wa Ismail juga yang telah diturunkan kepada Ismail wa Ishaq Ya'kob wal Asbar dan 12 keturunan dari Ya'kob dari Israel orang Yahudi dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa pun kita harus mempercayainya Ma Isha dan juga yang diturunkan kepada Nabi Isha dan juga kepada semua wahyu yang telah diturunkan kepada semua Nabi yang merupakan mata rantai tadi itu kami pengikut-pengikut Muhammad tidak boleh mengadakan perbedaan penghormatan terhadap semua Nabi-Nabi tidak boleh membedakan menghormat Tandil Nabi Muhammad tidak menghormat kebedaan Nabi Isa dilarang sebagai Nabi kita semuanya hormati kita percayai dan kita hormati dan kami pengikut-mengikut Muhammad hanya kepada Allah sahaja menyerahkan diri pasrah Islam Islam dalam arti memasrahkan kekuatan baik dalam arti wahir yaitu jasmania maupun dalam arti otaknya rahminya jiwanya segala-galanya hanya kita serahkan kepada Allah satu yang Maha Esa para hadiri sekalian ini sekedar menguangkaji saya oleh karena sudah tidak akan diturunkan lagi Nabi putusan maka kanjeng Nabi Muhammad ini telah diberi satu tugas dan tugas ini di dalam surat Al-Andiyah dan surat As-Syabat surat As-Syabat ayat 28 aku tidak mengutus engkau hanya kepada satu kelompok atau suatu bangsa tetapi aku mengutus engkau ini hanyalah untuk seluruh manusia kepada kemanusia hanya manusia bukan saja ditegaskan di dalam bukan saja tapi ditegaskan lagi dalam surat Al-Andiyah wama arsalmaka illa rahmatan lil'alami aku tidak mengutus engkau kecuali hanya untuk satu keperluan satu tugas besar yaitu rahmatan lil'alami hendaklah engkau mengaddi sebagai rahmat Allah untuk seluruh alam semesta ini jauh-jauh 14 abad yang lalu telah ditulis dan diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w karena itu tidak ada karya kerja apapun dimanapun yang betul-betul berorientasi kepada kepentingan manusia kecuali itu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w dari siapapun usaha itu dari bangsa menaput maka itu sejalan dengan tugas ini adalah dasar daripada kita mengaji atau ingin memperlakah kembali tentang atau sekitar kelahiran Nabi bagi kita dan berkhidmat untuk kepentingan manusia mereka lihat kenyataannya pada waktu Nabi meninggal apakah kekayaannya bertambah karena beliau di dalam waktu 23 tahun telah berhasil seungguh semenanjung Arab Arabia itu sudah menerima ajaran beliau mulai dari pelosok-pelosok di daerah Palestina papal batas Persia sampai ke Yaman ini semuanya telah menerima ajaran beliau satu hal yang sangat dikabuni oleh ahli-ahli sejarah pada waktu beliau meninggal Siti Aisyah istri beliau yang setia bercerita pada waktu meninggal di lidah tidak ada tepung tidak dapat baju rumah waktu itu malahan pada waktu beliau meninggal baju yang dipakai itu masih ada di tangan apa itu untuk gadai dijadai baju beliau itu dijadai kepada seorang Yahudi seorang pedagang Yahudi memang semua baik kawan maupun lawang menyatakan dan menyaksikan ini memang tidak ada warisan pusaka dari beliau malah Yahudi Yahudi ini orang yang paling banyak mengetahui tentang kehidupan rumah tanpa beliau pernah bercerita dan ada yang tanya melihat kebesaran dan keharuman nama beliau itu ingin tanya bagaimana kehidupannya sehari-hari jawab beliau kehidupan Nabi ini sama dengan manusia biasa dia sering membantu pekerjaan istrinya dia membantu dalam arti letra sehingga perlu dijalankan dia membersihkan pakaiannya ciri-cii tipe tani anunya dengi-degunya melahkan menembel sendiri jahit sendiri ikut di samping istrinya juga menembel kadang-kadang karena istrinya sibuk dia layani dirinya sendiri ambil keperluan tapi ini soal melayani ini jangan dilihat secara secara lahir ini maaf ini seorang istri itu melayani suami itu bukan satu perintah tapi itu satu simbol kecintaan yang dikerah karena itu seorang istri dia akan berjuas tidur apabila sehari dia sudah bisa memuaskan selaminya ini betul-betul insyaallah betul sekalipun saya tidak mau tanya kepada ibu-ibu bukan karena siswa menulis dilayani tidak ya kalau ada ya maaf selanjutnya beliau sisi Aisyah cerita awal ya alikun alikun kadang-kadang memberi makan sendiri nabi itu peternaannya ini mungkin satu hobi satu hobi lewat kukul dan sika menyaturi juga menyaturi mah ini orang besar yang namanya sudah terdengar di Persia di kerajaan Romawi Besantium Romawi Timur selalu dinyatakan ya kok begini tapi juga dirinya yang telah mengatakan beliau wayak ini baik malah onta-onta juga dicancang sendiri ditonton ditelani sendiri ini cerita Nye Aisyah wayak puluh mahal kabin sering makan bersama pelayannya pelayannya yang setia sejak umur sepuluh sampai umur dua puluh melayang Nabi yaitu sahabat Anas bin Malik ini banyak menceritakan tentang kehidupan rumah tangga biop bahkan kadang-kadang kanjeng Nabi suka melayang ke dapur wayak jiru ma'ah bikin roti bersama Nyanya Isya di dapur ya tapi ini jangan dijadikan alat untuk memilih suami kayak ini cerita apa adanya beliau kalau membeli keperluan shopping ke toko ke utara mana juga mak sendiri ini cerita setia Aisyah sesuai dengan yang diceritakan sahabatnya yang paling setia juga yaitu Abu Huraira satu waktu saya masuk ke pasar bersama kanjeng Nabi untuk beli celana ini hadisnya kemudian si pendual pedagang itu melompat mau jiu tangan Nabi eh langgar langgar pasar pasar apa ini seterus kemudian sesudah dibeli dibawa celana itu oleh Nabi Abu Huraira yang mengirimkan ini merebut merebut mana saya bawakan Nabi kanjeng Nabi tersenyum sambil bersabda sahabat syait ahaku biayah milah pemilik barang lebih berhak bawa sendiri yang mungkin suatu berusaha tanpa berusaha nah ya inilah kehidupan beliau beliau di dalam kehidupannya sehari-hari bersama pembantu-pembantunya yang disebut sahabat-sahabatnya begitu terbuka sehingga pernah diperkenalkan di dalam suatu perjalanan bersama-sama dengan para sahabatnya akhirnya berhemah jadi ini yang prangutalah jampangnya waktu berhemah saatnya makan lalu akhirnya ada seorang Nabi saya memang menyediakan sejak tadi apa kambing biar ini kambing biar dimakan rombongan ini oh ya baik datang seorang Nabi karena dia kambingnya saya tukang masaknya Nabi biar saya saja yang masak biar saya yang masak ada yang satu lagi kira-kira gemuk pendek gitu saya ini tidak punya apa-apa yang cuma tukangnya nyebleh biar saya yang nyebleh yang di Nabi ya baik baik kalau kamu memang sudah biasa akhirnya yang satu datang lagi kalau dia yang nyebleh saya yang ngeliti yang ngeliti kulitnya serahkan saya dengan baik sudah selesai lalu kambing Nabi bersabda kalau begitu saya harus cari kain ini Nabi terharum para sah terusah mengundi soal kain saja jangan justru disini mesranya mesranya disini bukan soal carinya bukan mesranya itu loh yang larang para hadiri ini demikianlah sedikit padahal beliau ini di dalam perjuangannya begitu orang sampai menghimpun macam-macam kulit ini saya ada memang sengaja saya membawa rupanya ini salah seorang jenderal yang bernama Muhammad Syed ketat dia mencoba mengupas Nabi sebagai pengurusan dia kupas dari peperangan ke peperangan bagaimana strategi Nabi dalam arti militer dan bagaimana takut-takut dia kok ternyata teori-teori kemiliteran yang modern buku ini ditulis tahun 1964 1964 ternyata si Ruhio merupakan perlawanan fisik perlawanan fisik itu itu dan di dalam melancangkan serangan-serangan balasan kalau saya tidak salah Nabi itu terpaksa menghadapi kekuatan secara fisik sampai 20 delatan kali tetapi yang betul-betul berkampur fisik itu hanya 9 kali sedangkan 19 kali itu bersifat dalam arti apa itu peperangan secara mental untuk melumpuskan masalah ini ternyata menurut si penurut Bola ini 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 ternyata menurut syarat-syarat yang paling modern di dalam taksik menurutnya bukunya besar ini ini dia kupas dari satu peperangan ke peperangan yang lain ditempatkan dari keori ilmu milita ilmu yang boleh lah itu memang banyak ahli-ahli yang ingin menurut keirnaan itu menurut di dalam ada seorang penulis yang hanya menurut Nabi dalam segi sampai dimana dan bagaimana beliau memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya diputas hingga berbicu inilah sosialisme ini sosialisme Rasulullah S.A.W. sampai ada ulama yang marah sosialisme itu S.A.W. lalu ditempel tempelkan kepada Rasulullah sosialisme Rasulullah kenapa kamu mengarah nama itu kok mau ditempelkan waktu menurut ini tetap terhadirin saya di sini ingin mencoba sekedar sebab sampai hari ini pengurangan-pengurangan itu tidak lepas dari tanggapan orang yang menguraikan kalau kalau orangnya itu yang cuma ingin mencari-cari kesalahan ya tentunya ada saja caranya itu menurut pada waktu yang dikatakan itu tentunya di pengelolaan katanya seperti orang yang tidak ingat diri dan sebagainya tetapi tidak bisa bertahan dengan kenyataan kejarakan tetapi ada sebalik orang yang berjalan mencinta kepada Nabi sampai dia tidak melihat manusia dari Nabi dia tidak melihat Nabi itu Rasul Rasul itu yang segala-galanya berjalan karena pertolongan Tuhan karena mezizat karena peristimewaan yang untuk Nabi terhadirin maaf saya hadirin sampai hari ini Alhamdulillah umat Islam berhasil mempercang untuk sifat Nabi sebagai Ahli yang tidak mengurangi sifat Nabi sebagai Rasul Ashabu Allah Ilaha Ilallah ini kalau tidak keberatan kami ingin marilah bersama-sama dengan saya ini maaf kalau diperkenalkan mari bersama-sama pelan-pelan saja untuk mari berbindah yang kita bawa hanya Allah saja lah cari salah tidak ada sesuanya wa Ashabu anna Muhammad dan Muhammad itu ada wak'ah bahwa bahwa Rasul itu berbindah berbindah Rasul Allah maaf ilah yang jatuh berhadir bersama-sama pelan-pelan Allah 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 Abduhillah Rasulullah Bahaya nabi itu selain ratu adalah hambanya manusia biasa dan berlaku kepadanya segala hal yang berlaku pada manusia biasa karena itu Allah tekihnya lakukanlah sukses Rasulullah Uswakim khusama ada contoh-contoh yang harus kami turut yaitu di dalam segi hambanya itu, Abduhillah dan kalau tidak hambanya, tidak Abduhillah tidak perlu nabi itu berkisah saya 13 tahun berdua seorang diri yang menghadapi macam-macam itu tidak perlu dikisah saya, tidak perlu macam-macam perlindungan macam-macam strategi, takut dan sebagainya, tidak perlu saya berkisah saya raksun saja pasti hanya mampu mengelola saya tak pernah strategi, berkisah saya dengan sekuatan dia tapi kita pernah nabi itu bisa dalam prancunan hanya dengan setelah sahabat strategi yang bertahan tidak sebenarnya saya sebuah hanya dengan setelah sahabat yang bertahan berilai ke atas petunjang Amin Nabi Ibn Abdul Rasulullah al-Nabi Lashadid Aku adalah Muhammad, belum masih wakil Al-Nabi Lashadid, aku Nabi Lashadid tidak bisa Kembali Dengan sepuluh itu, akhirnya berhasil Ketimbulkan lagi kekuatan Kalau beliau itu hal-hal yang berusaha Ketimbulkan oleh istuahat liberasinya saja Beliau tidak terlalu Tidak menisahkan untuk Kelakulan baris keren dari Hitler Beliau tisahkan semua kewarnaan Melakukan perjalanan secara baris Tidak menisahkan perusahaan Beliau yang terhormatnya Beliau yang terhormatnya Beliau yang terhormatnya Tidak menisahkan Melayu yang akan hadirin Tidak bisa Begitu-begitu dia Dan begitu telah berhasil menggoda-goda Kalau tidak menampu dalam kian-kian Yang terus menerang Agri-agri terus menerang Pada saat Pada saat Nabi Diperlakukan Tidak semenangan Banyak Pada waktu kita Banyak pemuda-pemuda Yang tidak tak Nabi Perkenalkan Menerangkan Kami Bagaimana Tidak 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 Ini bukan perbuatan Malaysia lagi Tidak 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 dan nabi ini hadapi sahabat-sahabat yang dilatih keadaan ini melibangannya sebagai seorang pelatih beliau ini seorang hamba sahaya orang-orang wakta yang rendah karena dia ternyata mengikuti nabi lalu dijemur di atas itu baku yang sudah panas kalau dibari itu disimpangi lagi baku panas hingga akhirnya ahah tidak sakit tapi dari sirasat ini maka nabi di dalam seluruh keterananya kalau sudah bertanggur beliau membuat kode ahad ahad jadi kalau bahwa ahad sama Allah akan sama dan gak ada pakaian ini seorang jadi campur antara lawan dan kawan itu sama lalu itu membawakan nabi membuat kode kalau ketemu ahad ahad itu kode bahwa ini boleh mah nabi prajirik nabi ahad disakabat kode-kode pun ada yang sakurannya kira-kode iuhami dari ini untuk dari kaga penderitaan jilal ibn Aguradak ya tahan sampai kira-kira cuma bibirnya tetap ini ada jilal apakah yang yang ini tidak apakah Karena di setrika malah yang disafirnya Bagaimana aku melakui Nabi Muhammad SAW Saya tidak beriman lagi kepada Tuhan Nabi Muhammad SAW Dan saya kembali menyembah patung Nabi Muhammad SAW Ke Ambar Tapi aku tidak baktakan Tapi aku tidak baktakan Nabi Muhammad SAW Beliau beratkan biasa Tapi yang tentu Bahwa kira-kira 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 Di jembat Di dalam Bapak-kira kira-kira kira-kira Tiga buah Mereka Maaf Bagaimana Ambar Beli wajib Asim sana Waktu dia Diperlakukan bukan Seja buruk Maaf Tuhan-tuhan Kita wajibnya Seorang Kira-kira Seorang Tahlangan wanita Yang namanya Sinaya Sinaya Yaitu Ihan Dawa Inar Dengan Dengan Bagaimana Inar Dengan Dengan Ihan Maaf Satu Yang satu Ditaruh Anta Yang satu Ditaruh Anta Maaf Dalam Abang 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 Maaf Semau Amal 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 And Amal This is foram Amal Amal ожaroh is Carada Viya is yang berhasil menyadakan persiapan dalam arti mensal dan fisik yang sudah boleh dipertanggungjawab biarpun kehak labang itu bergulunglah 3 kali lipat di dalam keterangan babar, beliau hanya dengan 313 oke, berapa? ditanya dulu mahajur, rintut sahabat-sahabat baru lepas, kemana kamu? menghadapi tantangan, asal di belakang Rasulullah baik, kamu? sahabat ansar, bagaimana? baik, mari ini kalau begitu dulu, harus berhasil dengan 313, beliau menghadapi hidup atau masih dari perjalanannya dalam keterangan babak di pihak sana, itu sendiri lebih jahat jadi kita lebih jahat untuk mengharikan oleh karena ada 2 anak paham ini namanya dan Allah Allah, dan Asral Asralisara Ijit Ijitnya untuk kerja kegunaan tinggi itu lewano itis saja lari muli dan didaksari muli di masa jadi melonggungi melalui itu dalam petangnya puluh, berat, yang banggaru, taklah sekarang sama berat, taklah dikawal he 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 luar tengah kegunaan tinggi ώisil anak asral akhirnya 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 jatuh anak temani ini tidak Eloi Jahal anak barang-barang ketepatnya anak dua ilmuah, maka Abu Jahal jatuh gak berbawa dan pada saat itulah sahabat Abdelilah bermakut mengubah Abu Jahal, masih Abu Jahal sahabat ini terlalu juga ramai, ya bukan karena banyak yang lupa di sini masibah masibah seorang wanita yang tidak kandung-kandung kalau para barang-barang di dunia gantra hanya ikut menjadi tangan merah untuk memberi minyak namanya yang terlalu dia bakor maut kalau sekarang bakor maut kalau yang berlalu yang terbang akhirnya peperangan berjumpa tidak seorang bergantung ketepat 17.000 orang berkata bangun-bangun padahal seorang lalu 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 ini jadi, paling memiliki kakak-kakak. Dia sudah, sudah memahami, beruntung semak, ini harus meluas diri. Dia pantau. Akhirnya, dia, disesarnya, tidak berusaha, tidak berusaha, tidak berusaha, tidak berusaha. Kalau dia, ini memang, dia, terpengaruhi, dia tidak menginginkan bagaimana suara suara, bagaimana ahal suara. Tidak berusaha oleh Allah. Padahal sebuah anaknya itu dalam perang itu. Suaminya juga itu. Dia sendiri jadi, paling merah kakakannya. Dia bisa, kuat memahami. berusaha, berusaha hidup. Dia tampil. Akhirnya, dia, pingsan karena, tiga berusaha luka yang ada pada tubuhnya, di dalam bela, maupun. Setelah dia, suaminya, pertama kali, dia tidak menginginkan bagaimana suara saya, bagaimana anak saya. Tidak berusaha oleh Allah. Tidak berusaha. 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 Tengah makna memimpulku Kususmu Keadaannya Akhirnya dijawab Alhamdulillah sekarang bisa balik Keadaan jawab itu cepat di atas Dia baru memikir Beritaannya Baru dia minta minum Para hadirin Demikian kesimpangan Yang timbal balik Antara Seorang pemimpin Dan yang dipimpin Dengan pembangkunya Yang berhimpis ini Selama 13 tahun Di dalam latihan-latihan Baik dalam arti Latihan-latihan fisik dan mentang Mungkin dalam Latihan-latihan Dalam arti Melih-lianan Belih-belih Kecintaan dan rasa Ketuargaan di antara pemimpin Seperti yang telah kami Coba gambarkan tadi Para hadirin sekalian Untuk lebih jauh Maaf ini Kami Ini Membacakan kutipan Beberapa kutipan-kutipan Dan terserah Ketua bapak-bapak Seharian Pertama Faktor apakah Yang menyebabkan beliau Perjuangan beliau Sukses Kemenangan Yang beliau capek Ini tidak ada salah seorang Di antara kita Pemimpin-mimpin Ulama yang berselisih Bahwa unsur Atau faktor Kemenangan Perjuangan beliau itu Ada dua Pertama Tentu pertolongan Tuhan Pertolongan Tuhan Kedua Hukum perjuangan itu sendiri Hukum perjuangan Yang bertentu Atau yang Berdasar Satu Kepemimpinan Rasulullah Rasulullah Kepemimpinan Leadership Ini satu Kedua Kesetiaan Yang telah berhasil Pertama Di dalam kalangan Pembantu-pembantunya Dan pengikut-pengikutnya Yang disebut Sahabat-sahabat beliau Ketiga Karena berhasilnya Semuanya Dia kimpin kepada Cipu-cipu Jangan Cipu-cipu perjuangan Setelah beliau tangan ini Begitu kuat Pertama Sampai di dalam Salah satu Perundingan Ini saya kutipkan Ada salah seorang Yang Ya mungkin Manusia itu Tempat hilang Yaitu Di dalam Pekerangan Banyu-Berewa Dengan orang Yahudi Yang ternyata Telah menjalankan Sesudah mengadakan Perjanjian Dengan Nabi Dia berkhianat Mengadakan Kekacauan Di dalam negeri Di dalam kota Madinah Padahal Tentu Banyu-Berewa Mau Mengadakan Perundingan Dia minta Sipu-kita dikirim Salah seorang Di antara Ususan Nabi Akhirnya Seorang sahabat Namanya Abi Lubabah Dikirim oleh Nabi Abi Lubabah Kau datang Kepertampungan Yahudi Atas namaku Baik Rasulullah Datang disana Diadakan perundingan Lalu Banyu-Berewa Bertanya Apakah hukum Yang akan dipakai Ini hukum Muhammad Atau hukum Taurat Itu pertanyaan pertama Loh ini Azimu Taurat ini Takanglah bagaimana Kok Kok disinggul Tak bagaimana Banyu-Berewa Artinya Ya Penjahat-penjahat Yang dihukum Ini dengan Seperti refleks Kok dia tidak bisa tidur Abul Udabah karena dia di dalam hadapi suatu perundingan kok begini atau tidak situasi sudah menguntungkan namun sudah waktu itu Nabi sudah berkuasa di Madinah jadi begini Jamin ini Abul Udabah tidak pernah tidur kebingungan bisa karena merasa berdosa telah mengkhianati kita kita perjalanan Nabi Nabi bukan untuk pengegahan untuk menyalahkan sepeda yang menyalahkan tapi dia ingin menyebabkan satu keadilan dan kebenaran satu kedamaian, perdamaian dan sebagainya karena itu si Abul Udabah ini di dalam riwayat diterangkan beruliah ini bagaimana ini babah ini diikat di salah satu piang masjid Nabi diikat ayo kan kapok kondak kondak jadi dia ini tidak ada yang tahu waktu dia bilang akhirnya dia berhari-hari tanda-tanda dia ingin menyebabkan dia merasa telah manusia nanti terjalan walaupun tidak ada yang tahu begitu tertanggang lihat kita akhirnya diikat nilai-nilai aduh Udabah ada apa kamu nih kok ada anak orang kamu berhari-hari disini nyentang di tanah ini kalau aku akhirnya baru melaksin saya terlihat bukan satu kesalahan dan saya selalu tidak terlalu perasaan salah salah kepada prinsip perjuangan apa ya itu penyelidikan menghadiri perusahaan wakil itu semua itu kok berhari-hari tidak normal itu aduh saya rewel-rewel saya tidak ingin menang bukan ya itu ya itu ini salah satu gambaran bagaimana prinsip perjuangan pesetian tujuan perjuangan itu betul-betul ternyata kepada seluruh pembantu-pembantu diri para hadiru sekalian memang diri bukan saja telah berhasil melatih diri dan melatih pengikut-pengikutnya dalam tujuan-tujuan yang terus menurut baru kita lihat seolah-olah apa itu begitu sejarah besar begitu sejarah besar begitu sejarah besar setelah tahun itu very well seolah-olah tidak kita begitu saja bukan berhasil itu 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 bukan semata-mata karena beliau rasul tidak beliau pernah ini sejarah di dalam medan perang yaitu di perang uhud itu yang dimana kekuatan pihak musuh itu lima kali mulia waktu itu luka usai ke datang sejuruh tidak iya tidak 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 itu itu kerja saya bukan tapi juga saya ini diutus oleh Allah haziat bukan karena di silada Pak Abdul Hadi ini hanya untuk memberikan barang keuangan untuk memberikan ketungguh lalu apa kata bener yang yang tidak tidak berdasar emosi saja tidak akan para hadirin antara lain memang mental beliau yang hebat yang tidak patah karena melihat kegagalan-kegagalan yang berserahkan di lupa beliau bagaimana beliau-beliau kamu mau mikir yang memang mau menghasil merusak-marusak sepengaruh enam enam ratusan orang eh enam ratusan mereka itu mereka itu bagaimana beliau itu katanya militer yang bukan militer katanya orang militer seorang yang namanya komandan yang benar-benar bukan orang, bukan komandan yang berhasil mengaklukkan musuh dalam penerbuan bukan itu itu banyak tapi komandan yang berhasil yang berulang adalah komandan yang berhasil mengalahkan mental daripada sejuruhnya pada waktu sejuruh itu benar ini juga berlaku pada beliau beliau melihat kegagalan sering sering beliau agak sebagaimana juga tidak berubah mental beliau itu pada saat kemenangan dan kejayaan malah beliau tak takut pada waktu kota kelahiran beliau berhasil 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 oh beliau beliau dilihat sebuah orang bekas musuh-musuhnya itu dengan takut oh kenapa beliau dengan ontanya malam belum ada yang ada ontanya belum masuk dengan ontanya dengan kepalanya ditutup di atas semua lawan nah kok ini yang namanya Maharaja itu kok cuma begini tapi justru karena diri saja itu malah ketakutan mereka itu tanpa orang setelah itu biotorong dari ontanya ada seorang yang rupanya merasa bersalah banyak dia waktu nabi lewat gini kan itu hal terhadap oleh buli olip bahwa menurut di hati ya masalah mau lewat saja kok ini menurut menurut akhirnya di parah oleh kanji nabi terus ada apa kamu ini buang suara gitu lah dengan berhutang lalu apa kata beliau kamu gak usah berbuat itu gak perlu selain adalah anak wanita diantara wanita pendudukmu disini kotamu ini juga yang suka dijuruh bandeng biasa dius dius dia terus pertama kali belum masuk kemisi belum bersyukur kepada Allah di Kaabah di bawah nauran Kaabah belum menjadikan syukur dan mohon maaf mohon angkuran kepada Allah barangkali selama 10 tahun ini ada kesalahan-kesalahan dari beliau atau dari peniput-peniput ini mental para hadirin misalnya yang demikian inilah yang telah diwariskan kepada pengikut-pengikutnya mulai sejak zaman beliau berhasil menaklukkan dalam arti menyampaikan ajaran Tuhan di seluruh semenganjung Arabia maupun di dalam unang dari satu abad dari wakas beliau ajaran Islam ini telah sampai ke lautan Atlantik sebelah barat sampai ke Perancis Selatan betul sampai ke batas tembok dari negeri Tuhan kurang dari satu abad para hadirin saya tidak akan membicarakan itu cuma di sini kami hanya ingin menilukan kesimpulan yang perlu kita ambil bahwa keberhasilan beliau ini adalah seperti tadi saya uraikan ada dua faktor satu pertolongan Tuhan dua hukum-hukum terjuang manusia biasa yaitu kecuali kemimpinan beliau dan kesetiaan beliau atau sahabat-sahabat dan pembantu-pembantu beliau juga karena kita itu perjalanan itu sudah dimiliki betul-betul oleh semua membantu-bantu juga yang perjalanan itu tujuan yang adalah kalau melalui istilah sekarang gampangnya menegakkan keadilan dan kebenaran dan yang faktor yang lain ini juga faktor yang ikut menentukan yaitu kondisi dan faktor kemahal pihak lalang baik yang menelaran yaitu puraik yang hanya membantu penegahan penegahan tabirat ras maupun lalang itu yaitu kerajaan persia dan renaya renaya yang besar pada waktu itu memang faktor kondisi intara mereka sendiri sudah laku baik dalam arti mentalnya maupun dalam arti fisik para hadirin kalau saya mengatakan faktor unsur pertolongan Tuhan pertolongan Tuhan itu jangan dikira yang berupa enak-enak tok juga pertolongan dalam arti segorang-segorang langsung dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam dan ini kita bisa baca ayat-ayat Al-Quran memang ayat Al-Quran ini dihidangkan disediakan